Intro Sebanyak lebih dari 150 anak di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau mengikuti Giat Sunat Masal yang diselenggarakan oleh Solidaritas Masyarakat Sagulung, Kota Batam yang bekerja sama dengan Pagu Yuban, Adat Hulu Balang, Kepulauan Riau, Kecamatan Sagulung, Polsek Sagulung, dan beberapa organisasi lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Mall Sagulung, Kota Batam dan diikuti secara antusias oleh masyarakat dari 6 kelurahan. Ketua Solidaritas Masyarakat Sagulung, Kota Batam Muhammad Zainal Arifin mengatakan kegiatan sunat atau hitanan masal ini merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahun dengan tujuan untuk meringankan beban biaya bagi mereka yang ingin mengkitankan anaknya. Untuk tahun ini sendiri jumlah peserta sunat masal melebihi dari angka 150 anak yang ditargetkan. Salah satu tokoh masyarakat Kota Batam, Muhammad Fadli, mengatakan masyarakat sangat berterima kasih atas kepedulian sosial para tokoh dan pengusaha yang ada di wilayah Sagulung. Warga yang antusias dengan adanya hitanan masal ini tampak sejak pagi hingga siang masih mengikuti antrian untuk mendaftarkan anaknya masing-masing. Dan seperti ini akan berjalan lebih intens, lebih banyak sehingga masyarakat-masyarakat yang punya ekonomi kelas menengah ke bawah akan sedikit terbantu dari biaya-biaya yang ditimbulkan oleh sunatan. Ini agenda pertama yang kita lakukan dan di Mall Sagulung di Kecamatan Sagulung yang diadakan oleh LPM, Kecamatan Sagulung dan Soliditas Padahal Satun serta elemen-elemen masyarakat raya seperti Melayu Raya, LSM Bukeri, Bulu Balam dan sebagainya. Kami mengapresiasi tokoh-tokoh masyarakat Sagulung yang telah peduli kepada masyarakat Sagulung yang belum beruntung mendapatkan ekonomi yang mumpuni. Oleh karena itu, masyarakat Sagulung melalui Soliditas Masyarakat Sagulung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan lain-lain berinisiatif untuk membantu masyarakat, mengurangi beban masyarakat untuk mengadakan hitanan masalah yang insya Allah akan diagendakan setiap tahun.